bisa dengar suara Ustila kalau bisa dengar suara Ustila us ini ditulis us ini ditulis ditulis enggak usah tapi kalau siapa yang berani mencogokkan sudah berjalan ke depan Oh ya ya hari pertama ini kita mau belajar bahasa Jawa tentang welas aseh marangkewan lantetumbuhan bisa dengar suara Ustila bisa pelas aseh marangkewan lantetumbuhan arti ini kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan tetukuhan kuih tumbuhan kewan kuih hewan paham ya paham ini Ustila ya kalau bahasa Jawa Ustila separah ini terus ditulisnya nanti saja nah nah pertama ini tentang teks cerita .. teks cerita kuih karangan karangan penggila ini bentuk prosa naratif chawa fiktif jadi artinya tekst cerita itu dalam bahasa Jawa karangan yang mempunyai bentuk prosa naratif atau fiktif Jadi bisa cerita tentang nyata atau cerita khayalan Seperti itu, paham? Paham, paham, us Paham, us? Paham, us? Nah, terus Selanjutnya Nggak usah, nggak usah ditulis dulu Nulisnya nanti di akhir Nanti PPT-nya us gila kirimkan ya Baru nanti ditulis Dikirimkan di grup itu, us Ya Nah, terus yang kedua Ini tentang bagiannya atau perangannya cerita Yang pertama, itu tema Tema ku punjere atau undirannya cerita Nah, tema ku berarti podo ya Karu sing ninggane bahasa Indonesia Karu boso jawa Nah, yang kedua Ya, itu parogo Apa itu parogo kui? Parogo kui Wong sing marah Wong sing marah Kui cerita Nah Parogo kui Kalau di bahasa Indonesia Artinya tokoh Berarti Tokoh itu sama dengan Siapa saja sih yang ada di dalam cerita itu Siapa saja yang memerankan atau peran-peran di cerita tersebut Kemudian terus sing nomor telu Latar panggonan Penggunaan Kededean cerita Bukan penggunaan Panggonan Panggonan Kededean Cerita Panggonan Kededean Cerita Artinya Tempat terjadinya cerita Berarti nomor tiga ini Latar tempat Begitu Gimana sih Gimana sih Tempat terjadinya cerita itu Nah, koyangono Nomor tiga Paham gak? Paham Terus Sing nomor papat Nomor sekawan Latar waktu Latar waktu Kapan Kededean Cerita kui Berarti nomor papat kui Artinya Kapan cerita tersebut Terjadi Latar waktunya Jadi misalkan Pas sore Siang hari Kemarin Atau hari ini Dan lain-lain Seperti itu Sing terakhir Nomor lima Yaitu Amanat Amanat kui Pesen Kutawa Dan apik Si Bisa Dibuk C Isini Cerita Berarti Arti Dari Amanat Dalam Cerita Dibahasa Indonesia Dan Bahasa Jawa Itu Sama Amanat Itu pesan Apa sih Yang dapat Kita Ambil Dari Cerita Itu Bisa Jadi Itu Contoh-contoh Cerita Paham Ini bisa Dilihat Terlebih Ini bisa terbaca Ini bisa terbaca Semuanya Bisa Bisa Kucing Anggora Seorang Seorang Anak Yang Memelihara Seekor Kucing Anggora Ada yang Mau membaca Ternyata Terlebihara Termas yuk dibaca Rini saiki weskelas telur saliani seragup sekolah derek ukan ngerwangi uang tuwane nalikabre rinit ngerwangi ibunya nyapulan ke korah korah kabe kowe mau di kenungan pak terus sing paragraf 2 usdila pengen mas pili mas pili wantan ada mas pili ada ya mas pili ayo dibaca yang paragraf kedua jangan lupa kalau di rumah kan kita masih di mas kapan mas pili mana mas pili sebentar usd cari kalau yang suka kalau enggak ada yang suka azalea mana azalea mbak azalea ada mas pili enggak ada oh iya mbak azalea coba dibaca yang kedua oke jadi usahakan setiap seminggu tiga kali itu harus melakukan lapangan mbak azalea coba mikrofonnya dinyalakan mbak azalea mbak azalea mikrofonnya dinyalakan mbak azalea enggak ada oh iya yaudah kita lanjut aja ya nah disini ceritanya yaitu tentang Rini seng duwe kucing anggura nah terus ini nah tulodone utawa contone bagian-bagian seng ono dek cerita nyinggu kucing anggura yang pertama tema temane nenggone cerita kui mau opo ya iku walas aseh walas aseh kui kasih sayang nah cerita paragar ini ceritone nyinggu kucing anggura mau temane walas aseh utawa kasih sayang terus seng kedua parogo seng kedua pahgo parogo tadi artinya kokoh nah parogone utawa toko hening cerita kui rini terus seng keteluh latar panggonan latar panggonan kutawa latar tempat latar tempat kuin neng omae rini rini terus yang nomor apa itu latar waktu saten saten dinah latar waktu kata saten dinah kapan terjadinya sabendino 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 waktu ini jadi rini nyinggu kucing mendino terus yang nomor limau amanat seneng apa tau seneng cerita rini kui mau seneng kubus ragu lewangi wong dua pintar terus nomor dua asli orang 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 lewan nah ini soal larihani us ini ditulis us ya nanti ditulis masing-masing terus ini soalnya nanti dikerjakan sama seperti dikirimkan ke us dila us jadi yang ada buahnya dari youtube berarti ditulis us ya yang ada buahnya nanti dibaca terus yang ditulis yang latihannya ini aja yang tabel tabelnya ini saja ya aku gak kelihatan us misalkan aku soalnya tulis soalnya nanti dijadikan satu nanti us gila kirim ke gerua ya 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 udah sekarang us gila kirim terima kasih untuk pelajaran hari ini terima kasih semangat jaga kerehatan semuanya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh jangan 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 dimatikan jangan dimatikan habisnya ada ustadz yang masuk dulu ustadz yin buka masker ya oke bismillah bismillah Oke, siap. Terima kasih. Sebentar ya. Ustaz siapkan dulu. Ya, Ustaz. Oke, bisa kita mulai? Oke, bisa kita mulai, anak? Bisa. Oke, Ustaz. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk semuanya. Pengen ajak kalian berdoa dulu. Oke. Satu kali suatu fatihah bersama-sama ya, supaya pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat dari maka kalian semua. Istidhah dari doa. Satu kali suatu fatihah. Udallaha jama'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Ustaz ingatkan. Terima kasih. Ustaz bilang. Konsentrasi mulai. Konsentrasi. Konselasi mulai. Prok. Kenan. Prok. Kiri. Prok. Atas. Prok. Bawah. Prok. Prok. Ya, kita coba ya. konsentrasi-sentrasi dimulai oke terima kasih oke hari ini siapa ya yang tidak ikut mit ya siapa ya yang teman kalian ada yang tidak ada Oh ya masih kenapa lebih nggak tahu mungkin beberapa teman karyat sekarang dalam kondisi yang kurang sehat Oke makanya sekarang dalam masa pandemi tolong sementara ini semuanya di rumah dulu ya kita belajarnya lewat daring kita baru sangat ya caranya bagaimana pagi segera bangun itu sholat subuh nah ini pertanyaannya membahas tentang sholat ayo siapa yang belum sholat Duhai sampai dengan hebat yang sampai sempurna Tuhan aduh Mas Mahfur belum selalu haa nanti habis ini saya ya iya nggak apa-apa Oke siap hari ini kita akan belajar tematik mulai kelas aja ya apa itu us tematik tema satu subtema ternyata tolong digunakan semuanya nanti Ustadz ia jelas untuk menjelaskan mohon untuk semuanya di Hai dimut semuanya yang adanya suaranya Ustadz supaya semuanya bisa mendengarkan nanti kalau mau bertanya silakan angkat tangan atau dinyalakan nanti Ustadz saya mau tanya nanti Ustadz akan berikan kesempatan kesempatan Oke ya kenapa itu Mas siapa itu Mas Mas Firia siapa itu Halo ini yang mempunyanya Mas Galih Barukah ini siapa Mas siapa Hai adi angkat tangan raise hand enggak ya enggak jadi ya sudah saya lanjutkan hari ini kita akan belajar tematik tema satu subtema satu yang didalamnya dan nanti ada pelajaran SPDB menyanyi kemudian ada pelajaran bahasa Indonesia dan yang terakhir nanti ada pelajaran matematika nah supaya menambah teman nambah semangat lagi sebelum kita mulai tepuk satu Hai tepuk satu tepuk satu tepuk satu mana yang lain itu belum tepuk tepuk satu 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 kalau satu ya gini lah Oke dah ya Oke Ustadz akan membagikan sebentar Ustadz mau share screen dulu ya Hai bismillah Hai Oke bisa sudah terlihat Hai daun Hai masih proses ya sudah terlihat ya Nah Alhamdulillah ini sudah sudah terlihat nah disini kita akan belajar tema satu Hai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subtema satu ciri-ciri makhluk hidup nah Hai sebelumnya kita lihat di slide kedua ada apa ya Hai ada tulisan tak sini ditulis Oh nggak usah ditulis eh tidak usah ditulis nanti Ustadz di akhir pertemuan akan membagikan PPT-nya ini nanti juga ada latihan soal ya perhatikan nanti Ustadz juga akan di akhir pertemuan akan membagikan latihan soal dalam bentuk PDF nah nanti kamu tinggal mengerjakan kemudian dikirim dikirim di foto dikirimkan ke Ustadz kalian nah paling lambat kapan us misalkan hari ini repot boleh dikirimkan besok paling lambat itu sebelum pelaksanaan Hai pelaksanaan penilaian harian setiap hari Jumat nah terus bagaimana kalau tidak mengumpulkan waduh kalau tidak mengumpulkan ya tidak dapat nilai makanya sebisa mungkin dikerjakan mengerti anak-anak hai oke mengerti ya Nah ini yang pertama Hai ayo kita menyanyi dulu speakernya dinyalakan semua nah ya sepertinya dinyalakan 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 silakan ada apa belum 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 ya 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 kita akan menyanyikan lagu cicat-cicat di dinding hitungan ketika mulai satu dua tiga 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 diam-diam oke terima kasih sekali lagi ya lagi biar tambah semangat ayo sambil tepuk-tepuk boleh sambil tepuk-tepuk boleh biar kita tambah yuk satu lagi tiga 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 yang iya yang melangkati tetap untuknya mau apa-apa yang lalu nanti-nanti oke tombol tangan oke oke kembali tolong di mood dahulu nanti Ustadz satu-sat 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 satu bertanya oke lagi ya Ayo itu siapa yang namanya Ivana Talita Akhila dimatikan moodnya timut dulu masyarakat itu setian putra ayo timut dulu Oh ini Ustadz ya bukan deh Oke sudah ya Terima kasih Nah kalau kalian lihat syair disitu us itu kok ada titik-titik dan strip siapa yang kira-kira tahu apa toh tanda kotak-kotak kecil titik-titik dan strip itu Ayo siapa yang mau menjawab boleh dinyalakan speakernya itu menambah saya Oh ya silahkan apa kalau yang titik-titik yang kecil itu berarti itu yang pedek kalau yang panjang itu dibunyikan panjang yang ditandai dengan panjang-panjang Oke saya dimatikan mas mafur Oke Ustadz jelaskan dulu ya Nah betul apa yang disampaikan mas mafur tadi titik itu merupakan dinyanyikan secara pendek atau dinyanyikan agak cepat sedangkan tanda strip itu dinyanyikan agak panjang nah berarti panjang pendek nada dalam sebuah lagu disebut apa Ayo siapa yang mau jawab Oke batukan us ketukan us ketukan diramau panjang pendek nada ramah ya diramau pola ya betul pola irama ya betul pola irama adalah panjang pendek nada dalam sebuah lagu nah disitu itu juga Ustadz sudah tandai itu kelihatan ya Nah itu ada yang sama dan ada yang beda pada syair 1 dan 2 itu pola iramanya sama maksudnya apa titik-titiknya stripnya tempatnya hampir sama nah tapi di syair ketiga dan keempat itu berbeda datang seekor nyamuk itu panjang tapi waktu hap-hap panjang lalu ditangkap nah itu berbeda jadi kalau nanti ada pertanyaan pola irama yang sama pada lagu cicak-cicak di dinding ada pada yang berbeda sair berapa titik-titik dan titik-titik berarti kalian bisa menjawab di sair yang pertama dan yang kedua kalau yang berbeda yang mana yang ketiga dan keempat dari sini ada yang tanyakan sudah cukup jelas ya Oke Alhamdulillah Ustadz lanjutkan di belum jelas Hai belum jelas yang mana yang belum jelas Hai yo yang yang mana yang belum jelas Hai yang ketukan yang ketukan Oh ya Ustadz ulang ya sebentar ya eh mas perhatikan itu titik dan panjang itu yo perhatikan dulu kalau pertanyaan itu diperhatikan ya Nah yang syair satu dan syair kedua itu kan nyanyinya hampir sama ya dengarkan ya Ustadz nyanyi cicak-cicak di dinding diam-diam merayap nah di akhir lagu itu kan agak panjang dinding merayap itu kan panjang jadi itu pola iramanya sama nah sedangkan kita lihat pada yang ketiga dan keempat datang seekor nyamuk panjang hab panjang lalu ditangkap itu panjang lagi nah disitu kan ada perbedaan Nah maka disebut sebagai pola irama yang berbeda sudah paham Mas sedang ya oke terima kasih oke kita lanjut ke berikutnya nah itu gambar apa ya cicak cicak tahu nah ya betul kalau kita membahas cicak itu berarti cicak termasuk apa hewan hidup hewan hidup hewan ya hewan betul cicak termasuk hewan-hewan merupakan salah satu jenis makhluk hidup selain hewan yang tergolong sebagai makhluk hidup apalagi ya tanaman tanaman tumbuhan betul yang satu apa pohon 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 itu kan masuk tanaman Mas yuk satu lagi sudah ada hewan ada tumbuhan yang satu apa pohon manusia betul ya jadi makhluk hidup itu dibedakan menjadi tiga yang pertama manusia kemudian yang kedua itu hewan yang ketiga ada tumbuh-tumbuhan tiga-tiganya termasuk makhluk hidup nah makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri apa ya kita lihat dulu ya coba kita lihat dulu lanjut nah siapa yang mau membantu ustadz untuk membacakan saya oke siap ciri-ciri makhluk hidup silahkan minta tolong dibacakan bergeras halo 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 tolong pelan-pelan ciri-ciri makhluk hidup gitu dong ciri-ciri makhluk hidup bergeras satu satu bergeras dua bernapas tiga membutuhkan makan empat tumbuhan eh tumbuhan lima tumbuh yang kelima berkembang yang keenam pekat terhadap sangka sang rangsangan rangsangan yang ketujuh berkembang biak kita akan membahas beberapa dulu nggak usah semuanya nanti di minggu depan tadi kita sudah lihat yang pertama adalah bergerak setiap makhluk hidup pasti bisa bergerak oke manusia bisakah bergerak bisa bisa manusia itu bisa berlari bisa berjalan seperti yang dicontohkan Ustadz Eber tadi ada jalan ke depan jalan ke belakang berlari hewan bisakah bergerak bisa bisa nah pertanyaannya kalau tumbuhan bagaimana ya bergeraknya kalau tumbuhan bagaimana ya bergeraknya apa yang tahu ayo bertiap angin bertiap angin ya nah ini ada yang belum tahu ya oke ustadz akan menjelaskan sedikit untuk bergerak ya pada tumbuhan tumbuhan itu juga bergerak tetapi tidak seperti manusia dan hewan yang berpindah tempat nah kalau tumbuhan bergerak berpindah tempat menakutkan ya nah ya kan nah kalian tahu bunga matahari tahu tahu kalau kalian mengamati nanti coba kalian lihat di YouTube cara bergerak bunga matahari ataupun kalau di rumah itu punya pasti bisa mengamati sendiri nah maksudnya bagaimana bergeraknya tumbuhan ini saya nggak punya ut saya nggak punya ut ya nggak apa-apa nanti lihat oke sudah perhatikan dulu bergeraknya bunga atau tumbuhan itu menghadap ke arah sinar matahari nah jadi kalau yang punya di rumah punya bunga matahari kalau ketika pagi kalian akan melihat bunga kalian akan menghadap ke arah timur nanti ketika siang dia akan berdiri tegak dan nanti ketika sore dia akan menghadap ke arah barat nah itu adalah salah satu contoh untuk mengamati yang paling mudah mengamati daripada pergerakan tumbuhan jadi tumbuhan juga bergerak Cah tetapi tidak berpindah tempat tetapi dia bergerak sesuai dengan arah sinar matahari disini ada yang tanyakan ya oke bergerak kita masih ke bergerak ya kalau bergerak itu berarti setiap makhluk hidup mempunyai alat gerak mempunyai alat gerak kalau kita perhatikan pada cicak alat geraknya apa ya kaki kaki alat geraknya sayap betul sayap berarti ada sayap nih alat gerak nih oke kalau pada ikan ciri 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 nah ini mungkin bingung dan tidak tahu kalau ular bergerak dengan gak tahu gak tahu gak tahu siapa ya ular masa anda tahu ular sih cacing 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 nanti kan tahu tapi bergeraknya enggak tahu oh iya cacing ular itu dengan menggunakan otot perut atau menggunakan perutnya nah ular kan enggak punya kaki, ular juga tidak punya sirip ular juga tidak punya sayap, jadi dia bergerak menggunakan perutnya nah jadi, nah ini pelajaran buat kalian jadi kalau makan nih makan dan minum tidak boleh sambil tiduran kenapa? seperti cetan seperti cetan tadi kan sudah dibahas yang menggunakan perut ular seperti ular sepuluh yang ma'am sampai tiduran gak usah aku gak usah aku enggak 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 nah, tahu ya kenapa kok sudah kalian mesti marah-marah kalau, eh ma'am ojombek ojombek glosor ojombek di lantai tiduran kenapa? nanti akan seperti ular oke kita lihat uswaktunya tiga sedikit tiga sedikit enggak apa-apa weh usah pelajaran enjang enggak apa-apa bener papi lanjut nah kita lihat loh nah ternyata usah usah ditulis usah tidak usah ditulis nanti ustaz akan kirimkan PPT ini ke WA grup kalian supaya bisa kalian ajari lagi ustaz bacakan ya biar cepat salah satu ciklimat hidup adalah memerlukan makan cicak juga memerlukan makan makanan cicak adalah nyamuk selain itu nyamuk dapat berkembang dengan cara bertelur saat bertelur telurnya nyamuk ini sangat banyak sekali bisa mencapai ribuan siapa yang pernah lihat telurnya nyamuk gak pernah us gak pernah lihat di kamar mandi sudah ada jentik-jentik nya ya nah tahu-tahu di kamar mandi us di kamar mandiku banyak jentik-jentik nya kapan ini nyamuk bertelur nyamuk bertelur pada malam hari saat kalian jadi gak tahu kalian disitu nyamuk bertelur tiba-tiba berkembang biak menjadi banyak jadi uang uang disini ya Allah siapa yang tidak tahu ini uang berapa ya ada 100.000 75 semuanya pasti ya semuanya pasti suka ya sama uang iyalah siapa yang gak suka sama uang pasti semua anak-anak suka sama uang bisa untuk beli jajan bisa untuk mainan ya kan nah kita lihat berikutnya tentang nama bilangan bilangan kalau angkanya 2 0 0 0 berarti dibaca berapa 2 2 2 itu nama bilangan kalau ustad menulis 2000 berarti kalian menulisnya angkanya angka berapa 2 0 dari sini ada yang ditanyakan dulu tentang nama bilangan dan lambang bilangan sudah cukup jelas ya kalau nama bilangan itu berarti tulisan kalau ada 5 titik kosong 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 berarti nama bilangannya berapa 5 titik kosong 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 5000 kalau ustad menulis kalau ustad menulis angka kalau ustad menulis 2500 berarti lambang bilangannya berapa 2 2 2 2 2 2 500 2 2 2 2 5 0 e e e e pinter pinter kalau langsung nyantol lalu 10000 bisa pus lima oke nah termasuk apakah ini nama atau lambang bilangan kalau itu yang ayo yang itu nama bilangan atau lambang bilangan ya siapa yang bisa CBS yang A lama atau lambang 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 yang bagi bayi nama atau lambang 누나 di internet lambang sudah bisa membedakan ala nama ternyata ada tempat juga yang kita pelajari pada ini oke kalian bisa lihat angkanya ada berapa saat itu ya sebentar lagi disitu ada 59 oh iya enggak papa Oke satu lagi ya disitu ada nilai tempat ada angka lima apa-apa lima yang paling depan cara mengejakannya bagaimana kalau memperhatikan itu perhatikan dulu apa yang di belakang angka tujuh itu berarti statuan statuan tindak depan tindak depannya lagi tindak depan lagi tindak depan tindak depan tindak depan oke Alhamdulillah semuanya sudah bisa nah nanti nah karena setelah ini kalian mau mengaji nanti setelah ini nanti Ustaz akan mengirimkan LAPD atau lembar pekerjaan siswa nanti Ustaz tinggalkan kalian dukung menyalin jawabannya saja kamu kerjakan di buku kemudian dipotong dikirimkan ke Ustaz yang terakhir mengumpulkan paling akhir adalah di hari Jumat iya enggak apa-apa besok enggak apa-apa Ustaz ini repot Ustaz saya repot mau bantu adik boleh Ustaz aku mau sore nanti boleh nanti Ustaz akan terima semua nanti Ustaz akan nilai semua ya mengerti ya nanti kalau masih bingung silahkan WA Ustaz nanti Ustaz akan jelaskan satu persatu lagi oke jangan lupa oke untuk mengakhir sebelum mengakhir pembelajaran kali ini hari ini kita sudah belajar apa saja tadi dari awal kita nyapot ya saya tahu Ustaz mencoba mencoba yang Ustaz yang Ustaz yang Ustaz yang Ustaz yang Ustaz Ustaz Johan itu tahu yang Ustaz Johan tadi matematika matematika menyanyi ciri-ciri makhluk hewan sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini kita tutup dengan wal asri bersama-sama selamat mencoba sekali lagi tanah Mari sorry dateng aman soal merek besok besok adalah peringatan idul hata kalau dipatuhi untuk si pemerintah solat idul hata hanya di rumah saja ya tetap rajin cuci tangan memakai masker ketika kurang sehat segera bilang ayah bunda kalian pun ayah aku pusing biar ayah jangka mencarikan obat jangan lupa selalu makan makanan yang sehat dan bergisi siap akhiri pertemuan kali ini ya set akhir ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke silahkan dimatikan sampai bertemu lagi besok selamat menikmati Terima kasih.